Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ki Segroubening dan Ki Candan Langit Luar biasa, Alhamdulillah beri syukur kehadir Allah SWT Atas curahan rahmat, nekmat sehat, nekmat bahagia dan nekmat kesuksesan Nekmat iman, nekmat islam Alhamdulillah Salawat serta salam kita curahkan kepada jujuan kita Baginda Nabi Muhammad SAW Berkat beliau lah dari alam yang jahil menuju yang cemerlang Seperti apa yang kita rasakan, luar biasa Alhamdulillah kali ini saya akan menyapa saudara subscriber dimanapun berada Semoga selalu bahagia dan sukses Besok lunas hutangnya jika sendiri besok dilamar Dan yang sudah punya jodoh, sekinamu wadah warahmat Amin, amin, Alhamdulillah Baik kali ini saya Alhamdulillah kedatangan saudara saya Ya, yaitu Ki Candan Langit Beliau memang ahli spiritual di dunia nyata begitu ya Dan di dunia nggak nyata begitu Luar biasa, Alhamdulillah menyembatkan waktunya kesini Yaitu saya tidak tahu apa beliau kesini, saya juga nggak ngerti Cuma tanya ya ke Ki Candan Langit Assalamualaikum Ki Candan Langit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ki Segoro Bening Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah saya sehat selalu dan Alhamdulillah keadaannya seperti ini Alhamdulillah Segar bugar Alhamdulillah Semoga pemirsa ya, para sahabat Ki Segoro Bening juga selalu sehat dan panjang umur semuanya Amin Amin, amin, amin Dan rupanya kalau dari mata batin saya di Candan Langit ini ada sesuatu yang memang untuk apa namanya ya Untuk di kuah gitu Bener nggak nih? Sebenarnya rahasia dan misteri Sebenarnya rahasia dan misteri Namun memang demikian Ya maaf sebelumnya mengganggu waktunya Ki Segoro Bening Jadi saya ada kisah ya Perjalanan yang memang selama ini Menjadi Apa ya Menjadi beban buat saya Ini mengenanya tentang benda pusaka sebenarnya Dan benda pusaka tersebut Memang saya bawa ya Karena saya sudah kenal dengan Saudara Ki Segoro Bening Ya, kepanjangan Ini saya membawa benda tersebut Nah, singkat cerita Kenapa saya membawa benda pusaka Untuk dilihat oleh Panjenengan Baik-baik ya Di sini perjalanannya ketika saya sering melakukan meditasi Atau ketika saya terkadang terlap tidur Ini kadang ada nih benda pusaka yang memang sering mengeluarkan aura panas buat saya Oh ya 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 Nah, apakah itu cocok dengan saya atau enggak ya Nah, ini saya kurang menggali karena saking Sibuk gitu ya Saking sibuknya dan benda pusaka saya juga kan lumayan ya Koleksinya banyak Jadi ini mungkin saya harus minta bantuan ke orang yang ahlinya Betul Kayak Panjenengan ini kan Siap-siap Supaya benda tersebut itu lebih nyaman Lebih baik Ketika yang memakainya ya Yang merawatnya Nah, ini Ini ada bendanya Kisgoro Oh, siap Baik Saya coba Melihatnya Sepertinya luar biasa ini Energinya Ini dari pegangannya Ini laki-laki benar ini Iya, tapi karena saya kurang merawatnya apa gimana ya Kurang memperhatikannya Mungkin efeknya akhirnya ke saya Oh Ya, memang saya merasakan itu kadang Di badan itu Apa ya Kayak orang gerah panas gitu ya Iya, iya Kayak orang Kayak adem tapi Hawanya panas Iya, kayak Kalau begitu kayaknya saya menangkap bahwa itu Memang perlu di jamas Nah, itu Dan saya rasakan sendiri tertuju ke Salah satu ya benda ini Ini yang saya bawa Ini saya langsung merasakan Beda gitu ya Beda gitu ya Tapi ini saya belum Apa namanya Belum menetelisil atau Belum sempat Iya, belum sempat Terlebih sempat Bukan gitu ya Iya, ini jadi saya minta Ke Panjendengan lah Coba dilihat Seperti apa Menurut versi Panjendengan Baik 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 Kalau saya lihat disini Padahal ini Tempatnya itu Sandang Walaikat ya Oh, Sandang Walaikat Dan disini Bukan lucu ya Ini Ini memang benar Apa namanya Coba perhatikan Nah, ini Jangan ketawa ya Ini memang benar Apa Gagang yang unik ini Nyata Ini ke Laki-laki yang Oh, ke Laki-laki yang Oh, iya, ini saya gak perhatikan Enggak perhatikan Iya, iya, iya Ini luar biasa Oh, seni itu ya Ini kayak orang ini Kayak orang ini Pake helm ini Luar biasa Iya, iya, iya Menarik, menarik Iya, ini Jadi Namun sebelumnya Mari kita Sapa Panjim Nabi Muhammad S.A.W. Agar mendapatkan Sapaat ya Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Sallatan Kamilatan Wasallim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Ladi Dan Halubi Al-Muqadu Wazam Fariju Bih Al-Quradu Wa Dugdha Bih Al-Hawaiju Wa Tunal Bih Ragh'a'ibu Wa Qusmul Al-Hawatimi Wa Yustasqul Zemam Dhamamu Bi Wajh Al-Qarim Wa Ala Alihi Wa Suhbihi Fi Kulli Lam Al-Hawati Wa Nafasim Wa Nafasim Bi Adadih Kulli Maklum Allahumma Sallallahu Alhamdulillah Baik Kali ini saya akan kuat ya ke Candanangit Silahkan Waduh Luar biasa ya Nah ini Ini kalau secara fisik disini mempunyai nama dapur ini betok ini Betok ya Betok jadi jala budong gitu ya Betok ini Ada sebuah kan disini Cuman uniknya disini ada kayak kerawang begini Ada kerawangan Nah ini unik Dan kemudian pamornya disini Beras utah Beras utah Beras utah Beras utah Beras tumpah Beras tumpah Jadi Rejekinya banyak Rejekinya luar biasa Jadi Energinya itu Ada terus Ada terus Mengalir terus Begitu Jadi ada Ada aja gitu Dan kemudian Disini memang Apa namanya Penitralisir ini Ini Kicandar langit Oke Ini sebilah pusaka Yang memang Untuk Penitralisir Ke Semua benda Karena ini Istilahnya Apa namanya Banyak Penitralisir Ke ganasan-keganasan Di pusaka tersebut Sebelumnya Yang Ditanyakan Bukan Yang Yang Itu Alami Oh iya Itu Saya mengalami Apa ya Energi Gesekan aja Jadi Ketika saya Dintepatkan Di tempat Benda pusaka Yang lain Terasa Energinya Mengeluarkan Energi Kayak Hawa Panas Apalagi Kalau kita Sentuh Atau pegang Juga Di saya Sendiri Itu meratakan Hawa Sumuk Atau panas Gerah Kalau orang ini Nah Ini Nah ini saya tanya Nah menurut Versinya Pan Jendengan Ini Bagaimana Ataukah Energi Yang ada Di sini Kurang Menyatu Atau memang Harus memang Ada yang hal negatif Yang perlu harus Dinetralisir Oh iya Baik Kali ini Karena Beliau Mengatakan bahwa Di sini Kayak seperti Panas Dan Sejatinya Ini memang Dinetralisir Namun Beliau ini Nggak sempat Kalau saya cerita tangkap Dari cerita mulain tadi Nggak sempat Untuk menjamas Pusaka ini Karena ini harus ada Ahlinya Begitu ya Dan alhamdulillah Saya memang Apa namanya Menjamas Untuk Apa namanya Menghilangkan Aura-aura yang Panas tersebut Jadi ini memang Untuk Dijamas Agar supaya Adem Pembawaannya Adem terus Begitu Nah ini Salah satu Penyebabnya Yang Untuk Di Harus dijamas Begitu Harus dijamas Harus dijamas Ya Harus jantar lisir Ya Betul Dijamas Dulu ini Agar supaya Nanti penyelarasan Dan ini Semakin kuat Begitu Terus prosesnya Berapa lama Biasanya Ini prosesnya Antara Tiga hari Begitu Tiga hari Ya Tiga hari Oke 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 Kemungkinan Kan harus Lelaku juga Lelaku Laku juga Laku kuasa Dan spiritual Gitu Siap 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 Ini Kemungkinan Ya saya Amanatkan kepanjeningan lah ya Ya Karena waktu saya Enggak sempat Berawat ya Tolonglah Minta Waktu dan tenaganya Siap Menetralisir Dan menjamas Betul Benda pusaka saya Baik Baik Dan saya Akan Jamas Dengan Sesuai Apa yang Kicandar Begitu Tadi Ya Memetralisir Begitu Adem Sejuk Begitu Baik Sahabat Atau Saudara Subscriber Kis Segur Bening Tetap Di Penelogi Segur Bening Ya Pantang terus Biar agar Lebih tahu Dan Kalau bukan Kita Siap Apalagi Untuk Melestarikan Budaya Yang Sangat Luar Biasa Ini Kan Begitu Betul Sekali Baik Apa Namanya Ini Urus Dijamas Ya Silahkan Saya Serahkan Kepanji Dengan Baik Baik Demikianlah Perjumpaan Kali Ini Semoga Perjumpaan Kali Ini Bisa Berbunfaat Kepada Saudara Subscriber Dimanapun Berada Dan Ki Segur Bening Selalu Mendoakan Kalian Siapapun Kalian Apapun Kalian Tetap Di Segur Bening Mendoakan Kalian Panjang Umur Bahagia Ditinggikan Derajatnya Yang punya Utang Besok Lunas Dan Yang Belum Punya Tunangan Atau Punya Istri Besok Dilamar Dapat Dan Yang Mempunyai Keluarga Sekinah Wadah Warahmah Dan Tetap Dilumumkan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.